Setelah kematiannya, Yesus ditempatkan di dalam goa batu. Ini adalah contoh goa batu di mana Yesus ditempatkan. Batu besar yang seperti roda digulingkan untuk menutup dan membuka jalan masuk ke makam. Ketika Maria mengunjungi goa itu, batunya sudah digeser, karena Yesus sudah tidak ada di dalam. Yesus hidup. Dia bangkit dari kematian. Ingat bagaimana Yesus tahu kalau kematiannya untuk suatu tujuan yang besar? Sudah selesai. Waktu Yesus mati, Tirai dalam bait yang memisahkan ruang kudus dan manusia terbelah menjadi dua. Sobeknya Tirai mengartikan kalau tidak ada lagi pemisah antara Allah dan kita. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, dosa, hal yang memisahkan kita dari Tuhan, sudah dibayar. Yesus telah bangkit. Kuburnya kosong. Bertahun-tahun kita dengar pesannya. Sekarang kita menyaksikannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup kekal.